Kepala desa atau KADES dari seluruh Indonesia yang menggeruduk kantor DPR RI untuk menggelar aksi damai selasa 17 Januari 2023. Mereka rencananya akan mengajukan tuntutan terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya satu periode adalah 6 tahun menjadi 9 tahun. Tuntutan ini diajukan karena menganggap masa jabatan Kepala Desa 6 tahun kurang efektif untuk pembangunan desa berkelanjutan. Imam Jamin selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri menuturkan, pagi ini depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah penuh oleh masa yang datang dari berbagai provinsi. Meski begitu, masa masih terus berdatangan untuk selanjutnya menggelar orasi. Meski masa berjumlah sangat banyak, menurut penuturan Imam Jamin, masa aksi ini tertib dan disiplin serta mematuhi aturan untuk tidak bertindak anarkis. Alur aksi damai hari ini yakni para Kepala Desa yang terbagi dalam beberapa tim akan melakukan orasi di depan gedung DPR RI. Selanjutnya, perwakilan Kepala Desa dari masing-masing provinsi akan masuk ke gedung DPR RI untuk melakukan perundingan. Dari hasil konsolidasi tersebut, akan menentukan rencana aksi para Kepala Desa ke depan. Apabila hasil konsolidasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, para Kepala Desa akan langsung membubarkan diri dengan tertib. Iman Jamin berharap di hari pertama aksi damai ini para Kades bisa mendapatkan hasil sesuai yang mereka usulkan. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya cintai dan saya pandangkan seluruh Kepala Desa yang ikut partisipasi ke Jakarta atas nama pemerintah Bupati Terwagung saya mengharapkan karena anak-anak saya semua jagalah di sana kedisiplinan karena di sana se-Indonesia. Jadi se-Indonesia harus menjaga tulung agung harus betul-betul tertib disiplin dalam rangka memberikan support kepada teman-temannya. Karena itu yang penting dan berangkat selamat dan pulang dalam keadaan selamat bertemu. Selamat, sukses selalu penuh di Jakarta. Selamat, sukses selalu penuh di Jakarta.